Sekarang untuk lebih jelasnya, kita coba praktek ya Kita praktek, kita melihat bagaimana praktek menggunakan keran dan juga menggunakan gayu Bismillah Baik teman-teman sekalian, sebelum kita masuk mempraktekan Ingat, masuk kamar mandi, dua hal yang sangat penting Pertama, langkahkan kaki kiri kita dulu ya Jadi masuk nanti langkah kaki kiri Sambil mengucapkan Ya Allah, aku berhitung kepadamu dari berbagai keadaan setan Baik berbagai keadaan laki-laki ataupun perempuan Yang membawa pada suasana yang tidak menyenangkan Ingat ya, banyak hal yang kotor Supaya tidak berlama-lama Fokus, kaki kiri, langkahkan masuk Kemudian doa yang tadi disampaikan Dan bersiap kita mencoba untuk mempraktekan Nah ini saya ingin telahkan dulu sama teman-teman Bahwa posisinya ini saya tampilkan yang komplit ya Komplit dalam pengertian bahwa Di kekinian kan kita bisa menggunakan keran seperti ini Kemudian juga ada yang menggunakan gayu seperti ini Atau juga menggunakan shower seperti ini Ini belum saya nyalakan dulu untuk memudahkan Nanti kita bisa menggunakan secara bersamaan Baik yang pertama Nasional praktek dari hadis yang telah kita bacakan tadi Maka kita mulai dengan mencuci lapak tangan terlebih dahulu Dengan semua jari-jari yang melekat di dalamnya Karena itu penting bagi kita untuk mencontohkan pertama Karena kita akan coba menggunakan keran terlebih dahulu Maka ini kita kisah dulu ya embernya Jadi tidak kita coba tanah air di bawah dulu Supaya air yang diduga tidak bersihnya Itu tidak langsung masuk ke dalam Bagian ember atau bejana ya Walaupun nanti beberapa bagian dari proses kita Untuk melakukan tuntunan syariah ini Bisa kita tadahir dengan air ya Jadi kita masuk dulu Seperti ini teman-teman sekalian Ya Nah seperti ini Tentu kita ucapkan di sebelah dalam hati ya Demikian Seperti ini Jadi laki-laki sudah bersih Semua sekalian Boleh kita matikan Lalu kita tadahir begini Supaya tidak berlampauannya Nanti air yang mengalir keluar Sehingga berlebihan ya Dan sangat tidak disukai berlebihan Baik Kemudian setelah itu kita coba nyalakan dulu Teman-teman sekalian Lalu siapkan sabun Ini sabun Sebelumnya sudah ada Siapkan sabunnya dulu Nah Ini sabun penting Karena nanti di dalam kajitnya Itu nanti saat membasuh kemaluan Itu tangan Setelah itu Di basuh dulu menggunakan Tentangan Dalam kajitnya Tentangan Nah ini sebagai pengganti Dalam protesan Itu bisa menggunakan Menggunakan sabun Intinya mempersihkan Koporan Kepakoran Yang lain yang berkat Di dalam tangan Selama basuh kemaluan Tadi sudah kita tanam Sudah kita pasuhin Sudah kita bersihkan Setelah itu Lebih baik Sambil jombok pergi Sambil jombok Mungkin kita bisa Dari bagian tubuh kita Bisa juga dikeluarkan Kemudian setelah itu Diversihkan bagian kemaluan Jadi ambil air Dan membersihkan Bagian kemaluan Bagian sabun Bagian sabun Selama bagian ini Kemudian seperti ini Nah kita bisa Kemudian cucikan dulu Masukkan Kemudian baru kita Diversihkan Menggunakan air Seperti ini Sudah bersih Bagian kemaluan Setelah itu Kita bersiap Untuk berbentuk Seperti buntuknya Sholat Jadi ini saya coba Singgapkan dulu Sampai sini Supaya ini Bagian siku Juga bisa Dibatasi buntuk Lihat Terlihat Kita mulai buntuk Seperti halnya buntuk Untuk sholat Nah ini sedia Sampai boleh Kalau buntuknya lagi Sudah bersihkan Kita mulai ya Nah ini Kita mulai kemul Seperti halnya Nah boleh Berkumpul-kumpul Bisa sambil Berkumpul kepenyakian Lalu kemudian Kita bisa Serapkan Diversihkan Seperti ini Cara pertama Bisa juga Kumpul-kumpulnya Seperti tadi Saya juga Memasihkan bagian gigi Dan Terlihat Seperti halnya Seperti halnya Seperti halnya Bisa keluar Seperti tadi Atau nanti Kumpul-kumpul itu Lalu bagian Istimusannya boleh Istimusak dan Istimusak itu Memiliki hidung Kemudian Istimusak dikeluarkan Nah dalam Tualsanan COVID-19 Semacam ini itu penting Karena nanti Resepter-resepter virus itu Yang suka menemukan Di bagian hidung Yang sebelum masuk Laring ke varing Lantas ke paru-paru Kita berduin Semua itu ya Nah ini bisa Sedimusaknya bisa dikeluarkan Dengan istimusak Menghilang ke hidung Dan istimusak dikeluarkan Seperti contohnya Hidup Sudah ya Nah ini Kemudian seperti biasa Keluarkan ya Nah teman-teman ya Ini yang saya contohkan Jadi ambil air Ini saya ambilkan Ini tidak apa-apa Ini yang jempol ya Bagian belakang kelingkap Lalu seperti ini Nah tadi sudah begini Bagian belakang Nah yang terjunjuk ke sini Untuk membersihkan bagian Unjung-unjung mata Nah yang ada jenggol Dikulai seperti ini Baik Seperti biasa Dua sampai tiga kali Jadi boleh dua kali Boleh tiga kali Menyempurnakan Saya contohkan Seperti tersebut ya Kemudian teman-teman Nah ini kalau biasanya Saya kalau tidak pakai Tadah di bawah Seperti di tempat ujung-jungi Tadah di bawah Ini dibuka Nanti bisa saya matikan dulu Tuh Tangan sampai siku Seperti biasa Kanan dulu Besok C Lalu setelah itu Biasanya begini Ini dua kali Bisa dua kali ya Tiga kali Lalu setelah dua tiga kali Gini Ini juga sama Dua tiga kali Dua tiga kali Itu memiliki lagi Kalau kita mau rasakan begini Gak masalah Setelah itu Bagi ke kepala Kita rasakan Ya dibisar Sini Dibuangkan Balikan kembali Boleh langsung ke talinya Begini Ya seperti ini Boleh Oke Atau juga bisa teman-teman lakukan Kalau dulu balik Kemudian ambil air lagi Untuk telinga Nah bagian kaki Ini bisa kita Lakukan sekarang Seperti biasa Untuk biasa bagian kakinya Misalnya seperti ini Ambil begini Nah ini Nah ini Bukan Begini Ya Ke sana Kemudian di bayang kiri Jadi dikumpulkan Seperti biasa Teman-teman lakukan Yang kirinya Nah ini Lalu Selain itu Menjelaskan Gini-gini Yang kirinya Ya Lalu Dari sini Nah ini Kalau teman-teman Mau lakukan Hadis yang pertama Bisa yang kedua Ini gak dibasih dulu kaki Ya Setelah selesai tadi Kepala Telinga Jadi langsung kemudian Lakukan Kriyang selanjutnya Selanjutnya Apa itu Itu ambil air Seperti ini Ya Kita tumpahkan dulu sedikit Seperti ini Lalu diselaskan sini Ya Sampai kita merasakan Boi-poi kepala itu Sudah lebih basah Ya Gini ya Menuliskan ya Nah Kita bisa ambil lagi Ini diartang-ngali Gak apa-apa Nanti saya bisa Dari sini Nah Seperti ini Lepas 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 Nah Lepas 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 Seperti ini Biasanya Seperti ini Nah Setelah itu Cukup Bisa sekali Bisa dua kali ya Setelah itu Bisa Tadi Seperti Kemudian Nanti Mengambil Air Atau Tentu Bisa dengan ini Dengan Dengan ini Dengan Bukan kepalan Bukan kepalan Bukan kepalan Antara kelapak tangan Tentu Disatukan Ini Dan diseramkan ke kepala Untuk ke kepala Dulu Jadi bisa Bisa pakai Kelapak tangan Ke kepala Dulu Ini kan Sikit-sikit Yang selat-selat Kalau ini Meneratakan Kalau bisa Menggunakan ini Juga boleh Meneratakan Terang Saya coba Contohkan Bagi ini Dulu Sekarang Menyawas Ini dulu Jadi Atasnya Ini tiga kali Jadi tiga kali Dicontohkannya Jadi kita Seperti ini Boleh pakai Kayung Untuk kepala Dulu Tadi kan Kepala Nah Setelah itu Diseram Terus Dan merasa Kendataan Sudah enak Nanti ada Hikmahnya Kenapa kepala Dulu Itu ada Hikmahnya Termasuk Nanti Terkait dengan Kesehatan Kesedaran Tubuh Dan juga Bagaimana Mempidupkan Kembali Semangat Terlalu Aktifitas Supaya Tidak Malas Kemudian Jadi kuat Dan sebagainya Terlalu Terlalu Kembali Secara Simpulnya Dari bagian Kanan Sampai Kiri Sampai Selesai Terlalu Kekal Kekala Sudah Selesai 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 Seperti Selesai Semuanya Semuanya Sabun Seperti Biasa Kalau Taka Shower Di atas Selesai Biar Merah Bisa Nanti Atau Zifyan di atas Tidak Atkan Lagi Alkit Seperti Ini Yang Aku men di kanan ini oke oke sabun dan seterusnya kemudian selesai teman-teman sekalian jadi ini sudah disabunin merasakan semua nah kalau bagian pertangan tadi yang kakinya belum dibasuh belum dibersihkan maka berpindah tempat ya berpindah tempat ini supaya tidak teraliri oleh hal yang tadi sudah kita masukkan untuk kita sehingga masih bercampur kotoran-kotoran yang mungkin tidak makanya sempurna itu ya hikmahnya maka berpindah sedikit-pindah sedikit kan kemudian kita mulai masuk tapi yang tadi belum terpasuk dalam hudu-hudu tadi pada hal yang pertama boleh kita masukkan sesuai seperti yang dalam apa namanya hudu kita ambil saya begini dan masukkan seperti ini ya ini masukkan bisa sempurna ya kan lagi nah seperti ini ya atau karena saat mandi tadi kan sudah dibersih gosok-gosok bisa kita lakukan ini juga bisa ya ini bisa nah seperti itu nah cuma kalau kita ambil habis yang kedua kita ingin menggunakan hudunya sempurna sampai dengan kekaki seperti yang bisa ditentukan maka yang terakhir tidak perlu dilakukan lagi ya cukup kita silam aja untuk selanjutnya selesaikan dan sudah selesai nah karena sudah mandi besar mandi besar itu menghilangkan ada satis yang besar otomatis yang kecil juga hilang jadi tidak perlu kita berhudu kembali walaupun ada yang perlu kembali ya tidak tidak bersalahkan juga tapi karena sudah selesaikan tadi mulu sudah kemudian mandi juga sudah jadi tidak mudah pun ya tidak menjadi persoalan tidak perlu mulu lagi tinggal pakai handuk yang diselesaikan dilapikan dan selesai tuntas nah ini teman-teman abin enggak bawakan handuk jadi saya harus keluar untuk contohkan dulu keluar kembali mandi dengan menggunakan kaki kanan ya kita melakukan menggunakan kaki kanan seperti ini ya sambil kita mengucapkan ya Allah maafkan karena saat tadi di kamar mandi kita enggak berfikir ya enggak mengungkapkan kalimat tayyibah dan dalam situasi tempat yang tidak bersih dan penuh dengan gudang-gudang setan kemudian kita juga bersyukur pada Allah segala bunyi bagi Allah yang telah menghilangkan berbagai gangguan dan menyehatkan kita setelah kita mandi kembali jadi mandi itu ada kaitan dengan kesehatan kekuatan itulah Islam mengajarkan keindahan